Halo selamat siang, Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Olga Marketing Property, KN Property kembali disini saya mau review ada satu townhouse, lokasi di Jati Bening Jalan Raya Kemangsari Jalan Raya Kemangsari Bekasi ya oke yang mau di review ini ada berapa unit ya, ada berapa unit pak? 1, 2, 3 4 ada 2 lagi ya oh 3, 6 pokoknya nanti akan ada penubahan 5 unit ya oke ada 5 unit dan ini memang masih belum selesai semua ya jadi masih masih ngebangun tapi belum selesai aja tuh saya ngeliat ya konsepnya tuh industrialis banget ya, industrial banget keren banget dan yang mau di review ini yang nomor 2 ya dari pojok ini ini karena belum selesai kalau yang udah mau selesai itu yang nomor 2 ya di tengah dengan dimensi 8 x 10 tanahnya 83 tanah 83 bangunannya 100 135 3 kamar tidur dan kamar tidurnya gede banget di luar itu ada kamar mandi berapa ya 1, 2, 3 ada 3 juga berarti ada 4 oke kita liat ya dalamnya ini memang belum belum selesai ya jadi memang baru ya 80% lah tapi sudah terlihat ya konsepnya tuh industrial oke kita liat jadi yang posisi tengah aja ya posisi tengah itu udah kurang lebih sekitar 80% udah pasang kaca jendela kusen-kusen tuh udah pasang ini konsepnya bagus banget deh nanti sambil ini ya sambil saya jelasin sedikit oke ini jadi yang untuk ini sudah 80% nah ini dimensinya 8 x 10 untuk karpot muat 2 mobil dan ini karpotnya ini ini kaca kaca yang nanti buat di buat di apa lantai 2 untuk di bagian atapnya jadi saya kasih lihat dulu ya kacanya nanti saya jelasin di atas nah ini ruangan di bawahnya jadi di lantai 1 itu tidak ada tempat tidur hanya los ruang tamu ruang keluarga dan ini luas banget tadi saya bilang ya 8 x 10,3 jadi memang dia lebarnya 8 untuk kebelakangnya itu 10 dan di ruangan ini luas banget ya karena luas banget jadi adem dingin untuk di bawah tangga di bawah tangga itu ada masin air dan ada kamar mandi nanti kalau udah jadi saya videokan lagi nih ini developernya bagus banget loh dia kalau soal bangunan developernya ini udah udah dimana-mana ngebangunnya di Bekasi di Jakarta pokoknya bagus banget dari desainnya dan di area sini jadi untuk ke dapur itu bisa lewat dari depan ya jadi ada dua pintu pintu dapur dan pintu utama nah ini dapurnya dapurnya modelnya L dan ada bukaan jendela disitu ini bahan-bahannya sudah ada semua ya nah bisa dilihat ya bahan-bahan yang ada disini developer menggunakan spek yang bagus jadi memang speknya bukan spek yang biasa tapi yang sudah lumayan ya artinya karena harga rumahnya juga udah di atas 1 ya di atas 1 M harga mulai 3 M kita naik ke lantai 2 untuk kita lihat ya di bagian atasnya yang tadi saya kasih lihat itu ada kacanya ini salah satunya kita ada skylight jadi siang hari tuh ya seperti ini gak perlu ada lampu sampai sore pun juga masih masih oke ya skylight ini skylight ini memang lagi banyak ya digunakan sama developer yang apa yang harga di atas 1 M masih rata-rata ya yang pakai skylight ini luas lebar tangganya 1 meter nah ini lantai 2 nya ini agak unik nih nanti saya kasih tau jadi begitu kita naik tangga nah itu ini ada kamar mandi kamar mandinya ada 2 apakah dipisahkan untuk mandi dengan apa toiletnya sepertinya ya jadi mungkin buat untuk ya dibikin 2 1 untuk mandi 1 buat ada toiletnya nah oh iya pintu-pintu dan jendelanya itu ya pusatnya kita menggunakan aluminium ya tapi ini juga bagus kualitasnya sesuai lah dengan harga yang ditawarkan ya nah ini aranya untuk cuci jemur di kamar mandi di kamar mandi tuh ada ini ya tuh ada jendela tapi maksudnya bukan jendela hidup tapi dia kayak apa sih kayak silang gitu jadi gak 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 tutup mati gitu istilahnya nanti kalau udah pasang nanti kalau udah jadi saya videokan ulang deh nah ini yang unik nih kenapa kita belum pasang ya ini masih pakai terpal ternyata kaca yang tadi saya kasih lihat itu tebalnya kurang lebih 2 mili lebih ya lebih sih kayaknya tuh itu buat ini jadi buat di atap ini jadi atap ini di bagian di bagian area jalannya ini itu menggunakan kaca wow luar biasa skylightnya ya jadi malam pun juga mungkin kita bisa melihat bintang-bintang gitu nah ini nih oh ini kaca-kaca yang nanti buat di kamar mandi ya tuh jadi kaca-kacanya sorry sambil saya kasih lihat nih ini kamar kamar anak ini lumayan besar ya 3x3 ini ya sudah mulai terlihat ya atau terbayang mungkin dengan video yang masih 80% ini kurang lebih jadi kenapa ini masih ditutup terpal karena memang nantinya itu akan dipakaiin kaca skylight gila luar biasa oh iya untuk pintu kamar pintu kamarnya itu menggunakan pintu sliding ini ya jadi kamarnya yang 2 ini ini adalah kamar buat anak tapi lumayan besar ya kamarnya ini tiga kali tiga deh karena ubin di kamar itu modelnya motif kayu ya kalau ubin seperti ini bisa dihitung nah ini balkon yang ada di area atas pokoknya nanti kalau udah di udah selesai saya pasti video kan ulang ini teras yang ada di bagian balkon ya tuh jadi bagus banget ya luar biasa ini developer ini memang kalau bangun kalau bikin ya kalau bikin rumah tuh bagus-bagus kualitasnya juga bagus kualitasnya kita menggunakan ini ya itu table apa batamera ya nanti ada di spek deh ya mohon maaf nah ini tinggi ya pintunya pintu tinggi banget sayangnya 2 meter 2 meter lebih nih nah jadi kamar tidur utamanya wow kamar tidur utamanya gede banget jendelanya juga besar-besar ini kamar mandi yang di dalam kamar kamar mandinya gede banget ya silingnya juga tinggi ini silingnya 3 meter siling yang dibawa juga makanya saya bilang dingin gitu loh pas masuk tadi pada saya pake jaket nih kok dingin gitu silingnya tuh tinggi keren banget oh iya harga harga mulai 1,3 M ya review review apa adanya jadi saya gak males ngedit ngedit nih jadi yaudah apa yang saya lihat itu yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan kamar mandinya ini lebih banget oke nanti nanti sudah jadi saya videokan ulang untuk kasih liat yang ini nih yang skylightnya ini gede banget skylightnya skylight aja lebarnya tuh hampir 2 meter lebar banget tuh tadi pantasan pas foto-foto foto kok agak unik ya ini kok gak dipasang gentengnya gitu ya ternyata ini pake skylight wuhh anginnya kenceng banget ini saya tutup dulu takutnya angin kenceng tutup tapi ini pintunya tuh kayak kedap gitu loh aluminiumnya memang beda ya nih ini kamar mandinya tuh kamar mandinya aja dibikin 2 mbak supaya nanti kalau udah udah jadi nanti di review ulang untuk video lebih lengkapnya ya ini masih video dengan kondisi jadi apa adanya jadi ya lihat seperti ini ya carportnya nih muat 2 mobil ini sekali lagi saya kasih lihat nih kacanya kacanya tebal banget ini yang buat skylight di atas oh yang dimana pak oh ya lebarnya oh iya oh iya coba lihat oh ini buat kamar mandi oh ya sorry terbalik nah ini yang buat skylightnya nih oh tapi sama ya tebalnya pak apa tebalan ini sama ya ini tebal banget ini keren banget nanti pokoknya nanti kalau udah jadi nanti di videokan ulang ya di review ulang untuk lihat skylightnya seperti apa ini kalau malam kayaknya lebih bagus nih kalau malam bisa lihat bintang-bintang ini di atas kita ada 5 unit dan ini baru 3 unit sudah apa yang di tengah itu yang tadi saya review itu sudah sold ya saya nyari posisi yang supaya agak terlihat tuh jadi di pojok sini nih ya tuh oke jadi itu tadi review untuk rumah yang berada di Kemangsari Jati Bening untuk informasi mengenai harga spek dan survei nanti bisa menghubungi saya Olga Meraketnya Property KM Property nanti nomernya ada di layar atau bisa klik link WA yang ada di deskripsi ya oke sekian terima kasih selamat siang Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati